Di hari terakhir Operasi Zebra 2019, Polres Moro Jambi menggelar razia di Jalan Lintas sebelum Kampus Unja Mendalo. Polisi langsung menggelar sidang di tempat untuk mempermudah masyarakat untuk mengambil surat-surat yang ditilang. Satuan Lalu Lintas Polres Moro Jambi menggelar Operasi Zebra di Jalan Lintas Jambi Mendalo, tepatnya sebelum Kampus Unja, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, Luar Kota. Operasi Zebra dipimpin langsung kasat lantas Polres Moro Jambi Ibtu Yurike. Sebanyak 26 personil gabungan baik dari Polres Moro Jambi maupun Polsek Jaluko diterjunkan dalam razia. Namun dalam razia ini banyak pengendara yang berhenti dan juga berputar arah untuk menghindari razia. Bahkan sebagian dari mereka masuk ke dalam parkiran Tropimar. Dalam razia yang digelar selama 2 jam lebih, polisi berhasil menilang 219 pelanggaran dengan rincian tilang SIM 15 lembar dan tilang STNK 194 lembar. Diketahui Operasi Zebra hari terakhir ini digelar sidang tilang di tempat. Hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat untuk mengambil surat-surat yang telah ditilang. Baik, dalam pasangan ini Alhamdulillah kita di lapangan tidak ada mengalami konflik atau tragedi di lapangan. Berjalan dengan lancar, tertib, aman dan terkendali. Untuk di tilang sendiri kebanyakan apa mahasiswa, masyarakat? Yang kita dapat dari kalangan mahasiswa ya, pelajar, itu rata-rata mereka tidak menggunakan lampu utama. Kemudian selam, kemudian SIM juga. Dan Operasi Zebra tahun 2019 ini, hari ini hari terakhir ya kita laksanakan hari ke-14. Yang kita dapatkan jumlah tilang seluruhnya terbagi dari SIM ada 25, kemudian STNK 194 dan RANMOR 5 unit.